Perumda air minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen menggratiskan pemasangan sambungan jaringan air minum kepada 3.865 sambungan rumah atau SR. SR tanpa dipungut biaya ini diberikan kepada masyarakat di 64 desa yang tersebar di 9 kecamatan, yakni kecamatan Kebumen, Alian, Bono Rowo, Ponco Warno, Bulus Pesantren, Kutowinangun, Perembun, Ambal, dan Mirit. Pemasangan SR gratis disosialisasikan di Pendopo, Kecamatan Kutowinangun, Senin 30 September 2024. Hadir Segda Kebumen Edy Rianto, Asisten 2 Segda Sri Kuntarti, Staf Ali Bupati Ahmad Ujang Sugiono, Perwakilan BPPW Provinsi Jawa Tengah, serta Camat dan Kepala Desa Wilayah penerima manfaat. Segda Kebumen Edy Rianto yang hadir menyampaikan, SR gratis merupakan program Kementerian PUPR melalui DAK Air Minum Stunting dan Inpres No. 1 Tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Program ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan cakupan layanan air minum. Dari 3.865 SR gratis, 1.043 SR dibiayai DAK Air Minum Stunting, dan 2.822 SR dibiayai Inpres No. 1 Tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan secara simbolis plakat SR gratis kepada 9 kecamatan penerima program. Kami pemerintah daerah Kabupaten Kebumen sangat mendukung dan support program percepatan air minum di Kabupaten Kebumen yang dalam program Inpres penanganan air minum. Program ini tidak mudah, di mana Kabupaten Kebumen ada di 9 kecamatan dengan jumlah 2.822, itu jumlah yang tidak sedikit. Di mana kita tahu bahwa Kabupaten Kebumen itu ditargetkan 30% bisa ditangani. Nah saat ini baru mencapai kurang lebih 19,5%, artinya masih ada 10,5%. Nah untuk mencapai itu tidaklah mudah. Pemerintah daerah dengan keterbatasan yang ada tentunya akan mengalami kesulitan kalau tidak dibantu oleh teman-teman dari pusat penyediaan air minum tirta bumi sentosa Kabupaten Kebumen Zen Mustangin menjelaskan, Program pemasangan sambungan rumah gratis merupakan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, menurunkan prevalansi stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat. Ya insya Allah kita mulai bulan ini di awal Oktober, kita hari ini sosialisasi, harapan kami pertengahan di bulan Desember kita sudah siap dan sampai akhir Desember 2024, mudah-mudahan dari 2.822 sambungan rumah gratis kepada masyarakat kebumen, kita tidak bisa dilaksanakan. Dari Kebumen Tim Liputan, Kebumen TV memberitakan.